Begitu Anda tidak bergerak di tengah-tengah, orang berkata, Anda mau menang di mana, pindah ke mana pun ada. Ada paketnya itu, Anda mau pindah ke mana pun ada paketnya. Jadi Anda mau gerak di level mana pun ada, paketnya ada. Anda mau pindah ke kota besar? Kota besar? Orang berkata, boleh duit ini orang. Anda pindah di kota kecil, di desa, orang beriman. Alah kita kan maha besar, kok tinggal di tempat kecil gitu, tidak ada iman. Anda mau bergerak di level mana pun, selalu ada kalimat untuk kita. Selalu ada paket terbaik untuk kita. Ini gak bisa diperangi, Anda gak bisa menang lah. Dan capek ngurusi begitu. Makanya Tuhan berkata, Petrus, kalau aku mau dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu loh, urusi dirimu, kamu ikut aku sekarang. Itu bukan urusanmu, malah keluar di luar tidak mati. Memang dari dulu itu distorsi di udara itu memang gangguan itu ada, saudara. Orang dibilang kalau kok jadi pasti. Manusia itu gitu ya, kalau pasti jadi kalau, kalau kalau jadi pasti. Kacau. Nah, nganggap, saudara. Makanya kalau Anda ngurusi orang, Anda lihat sekitarmu gangguan begitu banyak. Dengar baik-baik, yang terbaik terus memandang kepada Tuhan. Sebab Allah memberikan kita pola, pattern, contoh itu Yesus, bukan yang lain. Lihat tuh contoh yang sempurna, yaitu Yesus. Semua kita sedang menuju ke sana. Jalannya bisa banyak. Makin tinggi, luar biasa makin yang Anda mesti hadapi. Kita mesti terbiasa dengan itu. Tapi saya belajar, kalau kita terus memandang kepada Tuhan. Dia berikan inner strength dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, jadi kalau Anda ngadepin tekanan dalam hidupmu, penyakit, persoalan, ekonomi, goncangan dalam keluarga, anak-anak, suami, istri. Belajar berkata Tuhan, biarkan mataku terus memandang kepada Tuhan. Alkitab berkata, Musa itu bertahan, because he saw him who is invisible. Oleh karena dia melihat akan Tuhan yang tidak kelihatan. Saya baru baca kompas beberapa hari yang lalu atau kemarin, sekarang satelitnya NASA itu bisa nembus awan. Sekarang orang yang bisa lihat yang orang lain tidak bisa lihat, dia yang kendalikan semuanya. Menangkap, saudara. Dan itu betul sekali. Dan itulah kuasa daripada vision. Wah, hebat sekali. Orang yang disingkat matanya oleh Tuhan, dia lihat Tuhan berubah hidupnya. Anda tahu, Yaakob? Modalnya cuma batu, satu. Batu buat bantal. Bukan bun lopilo, batu, saudara. Bukan dari bulu angsa, batu. Padang pasir, karang. Tidur. Dia enggak punya bantal, enggak punya apapun. Tidur. Atapnya langit. Selimutnya embun. Bayangin. Tetangganya ular, beludak, kanan-kirinya. Enggak ada siapa-siapa. Tidur. Allah buka matanya. Dia lihat malekat itu naik dan turun. Dan waktu dia lihat, dia berkata, ini pintu gerbang surga, ini memestir rumah Allah. Dia tuangi minyak batu itu. Dia bilang, namanya battle. Berubah hidupnya. Amen. Orang hanya perlu visi sebetulnya. Yusuf terima mimpi. Dia tahan. 17 tahun dia tahan. Disengsarakan luar biasa. Dia tahan luar biasa. Pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Dia memerintah jadi orang yang berkasa di Mesir. Hebat. Saya berdoa Allah akan membuka mata rohani kita. Supaya kita boleh melihat akan keajaibannya. Lihat, saudara. Pandang kepada Tuhan. Jangan ngurusi orang lain. Jangan iri. Jangan marah. Jangan merendahkan. Jangan kasih komentar apapun. Apa yang dialami oleh orang-orang sekitarmu. Matamu terus memandang ke dia. Doakan mereka baik. Tapi jangan kasih komentar negatif yang tambah memperburuk keadaan. Lihat kepada Tuhan. Anda akan memiliki kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amen. Saya percaya ini zaman yang makin jahat. Orang Kristen, anak-anak Tuhan harus makin setia dengan Allah. Bergantung kepada Tuhan. Anda akan melihat hal yang luar biasa. Hal yang kedua, Anda boleh lihat kembali ke Ibrani Fasal 11 tadi ya. Saya akan ulang membaca lagi buat saudarakan ayat ini. Kita berkata, Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Hal pertama, mata memandang kepada Tuhan. Hal kedua, ia memang bertahan. Mau apa? Ada satu titik dalam hidup kita di mana Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali Anda bertahan. Ibu Nani, kotbah kemarin bagus sekali. Saya sempat bicara dengan dia minggu yang lalu di Cirebon. Saya berkata, seperti yang pernah saya kotbahkan, kita melewati satu lorong dalam hidup kita. Dan Ibu Nani dapat vision yang sama. Dia sedang, dia ini sebetulnya sedang melewati lorong. Dan lorong itu dia berkata, berkata, kanan-kiri tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar. Belakang gelap, depan gelap. Mau kemana? Mundur, mati. Ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Lalu kemudian Tuhan berkata, ngucap syukur anakku. Dan jalan terus pokoknya. Masa gunung tidak ada puncaknya? Masa laut tidak ada dasarnya? Masa lorong tidak ada ujungnya? Amen. Masa tidak ada puncaknya? Masa kesulitan tidak ada puncaknya? Saya percaya kesulitan bisa kesel juga. Kesulitan bisa lelah juga. Jangan membuat, jangan kita dibuat lelah oleh persoalan. Biarkan persoalan lelah ketemu kita. Ketika datang lagi, ah ini capek lah gue. Tak asa ikulat berbulan-bulan. Menrelang tok loh. Serus-serus. This is how we overcome. Cuma itu caranya. Kadang kita gak bisa ngapa-ngapain. Mau apa? Kecuali mesti terus gerak dalam Tuhan. Mau apa? Karena anda gerak kemanapun buntu. Dan disitu ketika kau terus memandang kepada yang tidak kelihatan. Yang lain berkata gelap di depan. Engkau berkata tidak. Aku lihat terang yang engkau tidak lihat. Dan engkau berani jalan terus. Saya perhatikan orang-orang yang berkemenangan. Itu orang-orang yang begitu. Kuat. Menghadapi tekanan. Luar biasa. Saya baca di komputer yang saya punya. Zaman perang dunia kedua. Ada jenderal terkenal di Amerika. Namanya General Patton. Itu sangat terkenal. Pasukan tanknya terkenal sekali di Amerika. Jenderal ini. Didik anak buahnya. Dalam tiga hal. Roh jiwa tubuh. Ini Kristen saudara. Orangnya keras tapi hatinya lembut. Kombinasi yang angel nih saudara. Luarnya keras hatinya lembut. Ini kombinasi yang berat sekali. Dia train anak buahnya. Dan dia berkata begini. Kepada semua staffnya. Jangan terlalu lama duduk di belakang meja. Itu merusak. Naluri ke prajuritan. Jadi dia latih terus perwiranya. Tempur. Jadi kalau orang ikut dalam pasukannya pattern. Itu latihannya lebih berat dari yang lain. Tapi yang beda adalah. Disamping disuruh latihan kayak begitu. Mereka diberi tugas. Tiap hari harus baca Alkitab sekian fasal. Bayangin. Mau perang? Baca Alkitab dulu. Dia bilang ini kekuatan buat kamu. Baca Alkitab. Anda tahu waktu perang dunia. Itu musuh ya. Itali atau Jerman. Kalau mereka menghadapi dua tekanan begitu. Mereka harus nyerah. Mereka kalau bisa milih nyerah ke pasukannya pattern. Sebab mereka itu orang yang lebih baik. Memperlakukan tawanan. Karena membaca Alkitab, saudara. Yang lain mungkin Kristen. Tidak pernah membaca Alkitab. Mungkin sadis. Sesadis Jerman. Wah tawanan. Entah-entah ke roti. Bunuh. Tidak ada. Ada mati. Kalau satu lebih murah daripada nasi dan roti. Dan mereka berkata. Lebih baik nyerahnya ke pattern saja. Ini jenderal luar biasa. Ya didik anak buahnya seperti ini. Bertahan. Kadang-kadang pertolongan datang dalam waktu yang cepat. Kadang butuh proses yang lama. Tapi yang jelas pembentukan manusia batiniah kita. Tetap tidak bisa digoyahkan. Luar biasa bagaimana cara kerja Tuhan itu. Amen, saudara. Saya berdoa Anda belajar ini. Begitu matang memandang kepada Tuhan. Kekuatan batiniah diberikan kepada kita. Kau terus bergerak naik ke atas. Dan disitu tanpa kau berbuat apa-apa. Tuhan yang perangkan di kita. Saya teringat cerita John Evans ini. Dua tahun yang lalu di Singapura. Saya ceritakan ulang buat saudara. Zaman dulu ketika orang baru menemukan pesawat terbang pertama kali. Pesawat dibuat bukan dari bahan seperti sekarang. Dari baja atau apa bukan. Pesawat dibuat dari kayu. Dan supaya ringan, mereka tidak di-scroak terlalu banyak, tapi di-lim. Nah, Anda tahu bahwa lem kayu, itu baunya itu menarik juga ya. Seperti ada orang yang hobinya cium bau bensin. Anda tahu? Senang bau bensin. Ada yang bau cat. Orang senang. Tapi itu lem kayu yang dipakai. Jadi pesawat itu dikasih mesin, cuman bodinya semua dari kayu. Nah, tahun-tahun itu orang biasa lomba, melintasi gurun di Afrika, mereka lomba balapan pesawat terbang. Kalau sekarang Formula 1 itu, formula berapa saya enggak tahu. Pokoknya lomba, aduh cepat pesawat terbang. Ada seorang pilot Amerika yang ikut lomba pada waktu itu. Dan ketika dia sudah memimpin di barisan paling depan, dan semua lawan-lawannya tertinggal di belakang. Dia melacu begitu hebat. Tiba-tiba, dia dengar suara begini. Dia sadar. Ada yang enggak beres. Dia berarti ini bunyi apa ya? Mesin? Enggak. Lancar mesinnya. Dia mati, sambil dia tancap terus, dia bilang, dia mati ini bunyi apa? Tiba-tiba sadar. Ada tikus di pesawat terbangnya. Dan tikus itu mulai ngerak, mulai grogoti kayu. Dan dia berkata, wahil gawat. Kalau tikusnya sudah bosan kayu, dia cari kabel. Dia cari kabel, konslet, jatuh aku pasti. Mati di gurun. Apa yang harus dibuat? Dia berkata, kalau aku terus, ini tikus lapar tetap tikus kenyang. Kalau kelaparan betul, bisa dikrokoti habis. Dan masih jauh perjalanannya. Bisa-bisa aku mati di tengah jalan jatuh, boom! Meninggal dunia karena pesawat dikrokoti tikus. Lucu. Kalau aku turun landing dulu, kalah di salib yang lain. Padahal sudah mimpin di depan. Mau ngapain? dia bingung, dia bilang, apa yang harus aku buat? Tiba-tiba dia ingat masa kecilnya, saudara. Satu hari dia pernah diajak oleh orang tuanya naik ke gunung tinggi sekali. Dan ketika mereka naik ke gunung tinggi sekali, mereka masuk, di dekat puncak gunung itu ada sebuah desa kecil. Begitu mereka masuk ke desa itu, di depannya ada tulisan, selamat datang di desa ini. Dan di bawahnya dikatakan, ini daerah bebas tikus. Lalu dia mulai mikir, kenapa di gunung itu bebas tikus? tiba-tiba dia ingat sesuatu. Tikus tidak bisa hidup pada ketinggian tertentu. Tidak tahan dia. Dia bilang, aku tahu apa yang harus aku buat. Apa yang dia buat, saudara. Dia naik. Oh, sampai di daerah bebas tikus. Dia naik. Begitu sampai ketinggian itu, dia bertahan di ketinggian itu, dia lacu lagi pesawatnya. pelan-pelan, tapi pasti bunyi tadi. Rompal giginya mungkin, saudara. Tapi tikusnya mati. Tidak tahan. Anda tahu makin tinggi pressure udaranya, ketinggiannya, hawanya, dia tidak tahan. Mati tikusnya. Tanpa harus Anda bisa bayangin pilot bawa sapul lidi begini-begini. Apakah sedang ada tikus dalam hidupmu? Jangan diurusi. Naik, saudara. Daerah bebas tikus di sana. Jangan ngurusi tikusnya. Kalau Anda urusnya, bisa diurus, saudara. tapi Anda mungkin kejungkel di sana. Kalau nabrak gunung, nyambar pohon. Belajar melihat kepada Tuhan. Melihat kepada Yesus. Luar biasa. Anda tahu, Raja Wali? Saya paling suka. Raja Wali itu pada matanya ada selaput khusus, saudara. Itu selaput sebagai alat pelindung untuk bola matanya. Nah, Raja Wali itu suka nangkep binatang buruan. Tapi di antara dunia perburungan, itu ada kelompok burung-burung perampok. Ada. Jadi mereka kerjanya nunggu burung lain susah payah ngejar mangsa. Setelah ketangkep mangsanya mati, mereka rame-rame nyerbu burung ini sampai kewalahan. Dia lepaskan mangsanya, disambar mereka, dibawa lari. Itu ada kawanan perampok. Raja Wali hebat sekali. Dari ketinggian dia bisa melihat ke bawah apa yang perlu dia sambar. Dan seketika dia menghadapi kawanan burung perampok yang mau merampas apa yang jadi miliknya, dia gak bisa ngelawan. Karena kedua kakinya untuk mencengkram binatang buruan. Dipatuk di sana-sini, apa yang dia buat? Dia naik ke arah matahari. Dia terus naik ke arah matahari. Dalam ketinggian tertentu ketika sinarnya makin kuat, itu kelopak yang halus itu. Selaput halus menutup akan matanya. Dia masih bisa lihat terang, tapi tidak membakar akan bisi matanya. Dia naik terus. Ini burung perampok yang goblok-gobblok ini. mengikuti. Dipikir, dia lari kejar. Dia kejar terus, saudara. Sampai dalam titik tertentu, tiba-tiba mereka sadar kebakar kelopak matanya. Gelap semua. Jatuh bergukuran. One by one. Tidak perlu diperangi. Dia yang perang sendiri. Saya mau beritahu, saudara. Lakukan semua dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kalau rambut di kepala, dia ngerti. Sementara Anda bilang, Pak, rontoknya banyak. Berapa? Tidak tahu, Pak. Saya bilang, Tuhan tahu rontoknya berapa. Sudah saya kasih shampoo ini, shampoo ini tambah parah. Saya berkata, kenapa parah? Iya, Pak, rontoknya tambah banyak. Berapa rontoknya? Tidak menghitung. Tuhan menghitung berapa. Kalau mau tahu, tidak saya dihitung, tanya Tuhan berapa rontoknya. Alah kita berkata, Tuhan ngerti. Kalau urusan rambut, dia ngerti. Urusan yang lain, dia juga tahu. Kalau Allah berkata, aku tahu, apa yang jadi pergumulan hidupmu. Itu sudah lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Just go ahead, saudara. Maju, bergerak. Jangan urusi tikus. Cari Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Tikusnya biar mati sendiri. Anda lihat akan kemuliaannya. Saya mau katakan, demi kasih Tuhan. Mari song-song hari depan kita dengan kekuatan baru dari Tuhan. Sekali lagi, saya dorong Anda, lakukan puasa tiga hari. Senin selesai rebus, sama-sama. Pak doanya, Pak. Enggak perlu doa. Saya juga enggak ngerti, mesti doa, Pak. Dan yang terbaik, kalau saya enggak ngerti, bagaimana mesti berdoa. Roma berkata, biarkan roh kudus yang menolong roh kita untuk berdoa. Doa pakai bahasa roh itu yang paling luar biasa. Anda sembayang pakai bahasa roh. Lihat apa yang Tuhan buat. Kalau kita satukan hati kita sama-sama, saya percaya kita akan melihat apa yang kemudian Tuhan akan buat. Anda akan melihat sesuatu yang mentakjubkan. Anda berkata, dan saya berkata, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Saya berdoa, jadilah orang-orang percaya yang kuat dan makin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amen. Dan saya yakin dalam bulan minggu-minggu mendatang, Allah akan memberkati dengan luar biasa. Dan saya percaya kekuatan dari Allah akan senantiasa dia berikan dalam hidup kita. Dan belajar begini ya, belajar mengucap syukur dalam semua hal. Perkataan kita bisa jadi kekuatan atau meruntuhkan. Saya menggunakan dalam beberapa bulan terakhir ini, I think hampir dua bulan terakhir ini, satu konsep lama yang muncul lagi. Dulu Pak Timotius sering ini, tapi saya enggak tahu sekarang dia masih pakai ilmunya atau enggak. Tapi saya pakai ilmu ini, apa itu? Confess. Buat pengakuan. Kami kalau jam lima bangun, pagi nyembah masuk kamar anak-anak. Semua masih tidur, dengan istilahnya nyembah. Nyembah Tuhan, buat pengakuan. Blah, 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 luar biasa. yang tidak mungkin dia buat jadi mungkin. Luar biasa. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Terjadi. Persis pada waktunya. Cerita sedikit ya. Menutup ini. Cerita sedikit. Ini Pak Antrias disini, enggak apa-apa ceritain. Saya kan lagi membangun tambahan rumah di samping. Bangun. Orang bangun itu kan keinginannya kan berkembang. Kita kan manusia berkreasi. Dari gini Pak ya. Ya. Tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, kalau saya minta tambah, tambah, tambah ini, yang bayar siapa? Masa yang bangun, yang bayar. Oh ekstranya tambahnya, yang borong, yang bayar. Nah ada gitu ya, mau juga saya, tapi enggak ada. Kalau Anda minta, Anda yang punya rumah, Anda yang borong, ini Anda mesti bayar. Singkat cerita, mendadak sadar kami, bahwa uang kami hampir habis. luar biasa ini. Istri saya berkata, ini tinggal sekian belas juta ini. Habis. Dia telpon Pak Andreas, Pak Andreas, habis soanku, tinggal sekian. Hah? Kebutuhannya masih puluhan, saudara. Puluhan. Gede sekali. Kebutuhannya itu masih kurang lebih empat kali lipat dari yang ada. Jadi kami hanya punya seperempatnya. Saya diberitahu, saya bilang, ya sudah, habis, apa-apa. Tapi kalau orang frustrasi, loh habis. Menyari apa, di mana, saudara? Anda punya seperempat dari kekurangan totalnya. Mau dikemanain? Ya saya, enak, saya bilang, Pak Andreas, sembahyang dulu ya. Oh enggak sembahyang, entek duit ini. Jadi saya yang borong, enggak suruh sembahyang, saudara. Saya bilang, sembahyang. Kalau sembahyang, Tuhan cukupi, kalau kamu enggak sembahyang, habis uang saya betul-betul habis. Saya ngomong apa adanya kok. Dan kalau habis, ya berhenti sudah. Itu bahkan garasi belum ditutup. Ntar dipakai sarang burung atau apa. Enggak tahu kalau saya tapi itu enggak, enggak bisa dipakai, saudara. Masih belum, masih belum, masih jauh sekali. Habis, betul-betul habis. Saya bilang, ini kasih ini habis. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau ada yang ada begitu, apa yang ada buat? Panik, enggak ada gunanya. Lihat ke Tuhan. Buat pengakuan iman. Tiap pagi kita bilang, saya lagunya Pak Adi Sutanto saya nyanyikan. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Ya tak? Lupa Timotius ngasih dari saya, sekarang dia lupa. Saya ingat-ingat. Saya confess. Buat pengakuan. Tengkingi setan, ngikat, berkat, lepasin. Balikin, istri saya terlalu baik. Setan, kembalikan. Dua kali lipat. Saya bilang, jangan. Alkitab bilang, tujuh kali lipat. Kalau dua kali lipat, enak-enak. Saya bilang, balikin, betul-betul kali. Saya bilang, maksimal sebulan lagi selesai. Jadi itu uang dalam sebulan harus ada. Saya bilang, caranya gimana? Tapi Tuhan itu luar biasa. Satu hari, saya ngomong sama istri saya, telepon bank. Ngapain? Cek aja di rekening. Saya sudah lama tidak ngalami ini, saudara. Saya bilang, telepon. Dia telepon. Ada duit, ada orang Jakarta ngirimin. Gak tahu siapa. Jumlahnya lumayan. Saya bilang, wah ini luar biasa ini. Awan sebesar jerm, sudah kelihatan. Bukan telapak tangan lagi, gede. Saya bilang, ini sebesar jerm, sudah kelihatan. Bagus. Dua, tiga hari kemudian, saya bilang, telepon lagi. Dia bilang, aku yaisin toh. Lagi, di bank itu kan, itu kan bank, cabang membantung itu kan, enggak banyak orang. Anak, aku telepon terus. Orang, saya ngerima bilang, ibu ini baru dua hari telepon, kok telepon lagi. Maunya apa? Kalau enggak ada apa-apa, gimana? Saya bilang, aku garek telepon. Saya bilang, sekali ini aja, telepon, saya berkata. Dia nurut telepon. Begitu diberitakan saldor, kaget. Hah? Darumana? Katanya. Tiba-tiba ada orang ngirimin lagi, luar biasa. Dalam waktu, hanya beberapa hari. Tutup semua. Selesai. Luar biasa. Saya mau enggak percaya gimana? Lu enggak percaya gimana? Hukum naburnu, aduh luar biasa. Mita mana mita? Mau menikah? Ini, ini, ini tanah subur untuk ditaburi. Tak promosi, loh. Ini mau menikah, mau menikah mereka, ini ke depan. Cerih nikah ya? Cerih ya kok ya? Hanya dicek aja di depan jemaat supaya jelas gitu. Mereka mau nikah ya. Tuhan ngomong dengan kami berdua. Berkati mereka. Supaya mereka bisa beli kasur. Unikah. Kita nabur kasur sebetulnya ya. Saya nuai kasur, saudara. Cuman tuayan saya 20 kali ganda gitu ya. No, 25 kali ganda ya. 25 kali ganda. Nanti saya ceritakan di lain kali lah, kapan-kapan aja. Lagi saya beritahu, Tuhan itu ngerti persis. Nabur kasur, nuai kasur. Ya wajar ya sebetulnya ya. Wajar. Hiran. Hiran gitu. Saya enggak kepikir, saya bilang, kalau saya beli itu dengan uang yang enggak tegal. Saudara, kita ini nekat maksa. Maksa pendeta berani. Harus. Saya maunya ini kok. Kamu sudah. Bayangin sudah. Pokoknya saya mau berkati. Ya sudah. Tapi saya berkata, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Rambut itu jangan keren-keren. Amen, saudara. Kalau Anda belajar memandang terus ke Tuhan, Anda akan lihat kemuliaannya. Kita berdiri sama-sama. Haleluya. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus Tuhan kita? Saya bangga punya Allah seperti dia. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Saya bangga punya Allah yang luar biasa. Terima kasih.